Ketika kamu memikirkan tentang siapa dirimu, apa hal yang pertama kali terlintas dalam pikiranmu? Jika yang terpikir adalah namamu, itu bukanlah dirimu, itu hanya namamu. Kamu lebih dari sekedar nama, jadi siapa kamu sebenarnya? Begitupun ketika kamu memperkenalkan dirimu, seringkali kamu akan menyebutkan usia, profesi, atau dari mana kamu berasal. Tetapi, itu hanya menyentuh permukaan saja, bukan gambaran keseluruhan. Profesi bisa berubah, usiamu akan bertambah, dan lokasimu mungkin berpindah. Kamu juga lebih dari sekedar sebuah profesi atau jabatan. Itu hanyalah label semata, dan label bisa berubah. Diri sejatimu melampaui label-label eksternal ini. Sekarang, mari kita bahas tentang kecemasan dan berpikir berlebihan alias overthinking. Saat-saat, di mana pikiranmu dipenuhi oleh kekhawatiran tentang masa depan atau terjebak dalam pikiran tak berujung. Ini mungkin pernah terjadi pada kita semua. Poinnya adalah, kamu bukanlah kecemasan dan kamu bukanlah overthinking. Bayangkan seperti ini. Ada dua bagian dalam dirimu. Satu bagian yang sedang merasa cemas atau terjebak dalam lingkaran pikiran. Bagian yang satunya lagi, yang sedang mengamati bagian dirimu yang sedang merasa cemas dan overthinking. Bagian ini seperti pengamat, memahami apa yang terjadi tanpa terjerat dalam pengalaman itu sendiri. Pengamat ini ada di dalam dirimu, menyadari kecemasan dan overthinking. Jadi, siapakah pengamat ini? Jawabannya adalah kamu. Kamu yang menyadari keadaan mental ini. Mungkin kamu merasa terjebak dalam kecemasan, tetapi kamu bukanlah kecemasan itu. Mungkin kamu mendapati dirimu overthinking, tetapi kamu bukanlah overthinking itu. Kamulah yang menyadari proses-proses ini. Kesadaran ini adalah alat yang ampuh. Ini seperti mengambil langkah mundur untuk melihat gambaran yang lebih besar. Bayangkan, kamu berada dalam sebuah sinetron. Satu bagian dari dirimu sedang beraksi dalam adegan galau atau cemas. Sementara, bagian dirimu yang lainnya sedang mengamati sinetron itu dari layar televisi, memahami alur ceritanya. Itulah kesadaran. Dua bagian dalam dirimu ini sangat penting. Ketika kehidupan memberi cobaan ke arahmu, mungkin kamu akan tergoda untuk membiarkan cobaan tersebut mendefinisikanmu. Tetapi, keajaiban terjadi ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah orang yang mengamati cobaan, bukan orang yang sepenuhnya termakan oleh cobaan tersebut. Di saat-saat sulit dalam hidup, ingatkan dirimu bahwa orang yang sadar akan penderitaan bukanlah orang yang mengalaminya. Hal ini membuat sebagian dari dirimu terlepas dari pergulatan yang mampu memahami dan mengatasinya dengan kejernihan. Kesadaran ini memberimu jarak dari kesulitanmu, membuatnya lebih mudah untuk melihat melampaui pergulatan dan menemukan jalan keluar. Dalam hidup, kita semua menghadapi tantangan, cobaan, momen sulit, asas sakit, atau penderitaan. Sekarang, ada sesuatu yang bisa mengubah jalannya kehidupan, yaitu memahami bahwa yang menyadari penderitaan tidak sama dengan yang mengalaminya. Bayangkan seperti memiliki dua sisi dalam dirimu. Satu sisi mengalami momen sulit, sementara sisi lainnya yang menyadari apa yang terjadi. Ini seperti pemisahan antara pengalaman dan kesadaran akan pengalaman itu. Kesadaran ini berfungsi sebagai alat yang kuat saat kamu menemukan dirimu terlalu banyak berpikir atau terjebak dalam stres kehidupan sehari-hari. Tanyakan pada dirimu sendiri, siapa yang menyadari hal ini terjadi? Ini bukan tentang menemukan jawaban dalam pikiranmu, ini tentang menyadari bahwa kamu menyadari. Ini seperti menjadi aktor sekaligus penonton dalam drama hidupmu. Mari kita jelajahi konsep terhubung dengan dirimu yang sebenarnya, diri yang melampaui keadaan eksternal. Ini adalah tentang menyadari bahwa kamu bukan sekedar manusia biasa, ada sesuatu yang lebih besar dalam dirimu. Kesadaran adalah aspek inti dari dirimu. Pada dasarnya, kamu tidak terbatas oleh narasi masa lalumu, kisah hidupmu, atau kesalahanmu. Mereka hanyalah pengalaman yang pernah kamu alami, tetapi mereka tidak menentukan inti dirimu. Sifat sejatimu tetap tidak terpengaruh oleh keadaan eksternal, karena kamu adalah pengamat dari semua yang terjadi dalam hidupmu. Pemahaman ini penting. Ini adalah pengakuan bahwa kamu adalah kesadaran murni. Pergeseran persepsi ini membawamu lebih dekat dengan diri batinmu, memberikan rasa identitas diri yang mendalam. Ini bukan tentang melihat dirimu hanya sebagai individu yang bereaksi terhadap keadaan eksternal. Sebaliknya, kamu mengakui dirimu sebagai kesadaran yang menyaksikan dan memahami reaksi-reaksi itu. Paradigma ini membawamu lebih dekat dengan dirimu yang sejati, mengingatkanmu bahwa kamu lebih dari sekedar manusia biasa. Kamu adalah hidup itu sendiri, yang sepenuhnya hadir di sini dan saat ini. Mari kita selami konsep kekuatan batin dan kehebatan yang dimilikinya. Di dalam dirimu terdapat kekuatan daya tahan yang luar biasa. Kekuatan inti yang memiliki potensi untuk membawa transformasi dalam hidupmu. Kekuatan ini bukanlah kekuatan yang terpisah dari dirimu. Ini adalah bagian integral dari dirimu. Ini bukanlah kekuatan yang lahir dari pencapaian atau keadaan eksternal. Ini adalah kualitas bawaan yang muncul ketika kamu mengenali dirimu yang sebenarnya. Ketika kamu memperdalam hubunganmu dengan kekuatan batin ini, kamu akan menemukan kapasitas untuk menjalani tantangan hidup dengan kemudahan. Kekuatan batin ini bukanlah tentang menyangkal atau melarikan diri dari kesulitan. Sebaliknya, itu tentang menghadapinya dengan ketangguhan yang berasal dari pemahaman akan sifat dasarmu. Tantangan ada karena kamu menyadarinya. Dan melalui kesadaran ini, kamu memperoleh kemampuan tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk maju dan berkembang di tengah-tengah kesulitan. Kisah hidupmu, peristiwa di masa lalu, dan bahkan kesalahan yang pernah kamu perbuat tidak menentukan inti dari kekuatan batin ini. Sebaliknya, mereka menjadi benang-benang dalam kain perjalananmu. Pengalaman yang disaksikan oleh kesadaran yang selalu ada di dalam dirimu. Kesadaran ini tetap bersih, konstan di tengah-tengah adegan kehidupan yang terus berubah. Mengenali kekuatan batin ini berarti mengakui bahwa keyakinan atau keadaanmu saat ini tidak menentukan esensimu. Kamu memiliki kekuatan untuk membentuk ulang mereka, untuk menuliskan ulang kisah hidupmu. Ini adalah pemahaman bahwa sifat sejati-mu tidak dibatasi oleh narasi eksternal. Ini adalah kesadaran murni tidak terubah oleh sifat sementara dari peristiwa kehidupan. Kesadaranmu menjadi kekuatan penuntun, memungkinkanmu menerobos badai kehidupan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Praktik kesadaran diri bukanlah sebuah perjalanan menuju keterasingan. Sebaliknya, ini adalah perjalanan kembali ke diri otentikmu, diri yang berakar pada inti kesadaran murni. Kekuatan batin ini bukanlah konsep yang jauh. Ini adalah kekuatan nyata yang memberdayakanmu untuk membentuk realitasmu. Kisah hidupmu tidak terukir di batu, jadi kamu memiliki kemampuan untuk menulisnya ulang. Perasaan sedih atau cemas tidak mendefinisikan dirimu. Mereka adalah pengalaman yang diamati oleh kesadaran di dalam dirimu. Dengan memahami ini, kamu akan menemukan kekuatan untuk mengubah cara kamu merespon tantangan, sehingga menciptakan efek positif dalam hidupmu. Jadi, kalau sekarang aku menanyakan siapa dirimu, kamu akan jawab apa? Tulis di kolom komentar ya. Salam bijak! Selamat menikmati!